Terima kasih. 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 Tuhan Yesus yang diululukan gak sih kan? Bener. Itu dia. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Kegiatan-kegiatan yang Memuji dan menyembah Tuhan Betul Nah abis itu anak-anak kecil Semua orang adik-adiknya Juga dateng ke Tuhan Yesus Memuji nama Tuhan Nyanyi-nyanyi Tapi ada yang ngiri Siapa tuh? Nah imang-imang besarnya nih pada ngiri Ini anak-anak ngapain nih nyanyi-nyanyi Oh jadi imang-imang besar Manggap tajembulan berisik dimarahin Masa anak-anak berisik gak dimarahin sih Terus ya kak tapi Karena nyanyi-nyanyi itu menyenangkan Hati Tuhan Tuhan ngebela loh adik-adiknya Ih asik banget Sedangkan Iya makanya kalau kita menguji Tuhan Semu-semu Ada semangat Tuhan pasti ngebela loh adik-adiknya Karena Tuhan tuh senang banget kalau disenangkan Soalnya itu tujuan hidup kita Menyenangkan hati Tuhan Nah adik-adik semua mau menyenangkan hati Tuhan kan Pasti mau dong Nah makanya kita harus sungguh-sungguh Ngapain aja sungguh-sungguh Memuji Tuhan sungguh-sungguh Belajar sungguh-sungguh Pokoknya semua ini harus melakukan yang sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh Apalagi baru jadi mama juga Iya Pokoknya kan apapun yang menyenangkan hati Tuhan Iya betul Itu luar biasa loh adik-adik Nah udah nih kita mau Baca ayat hafalannya Ayat hafalannya Iya Ayat hafalannya dari mana? Dari Yesaya 56 Ayat 7 C Kita sama-sama ya Yesaya 56 ayat 7 C Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tampak banget kan kan? Tampak dong Sekali lagi Sekali lagi Satu, dua, tiga Yesaya 56 ayat 7 C Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Yeay Yuk adik-adik Kita udah dengerin firman Tuhan Kita udah menyaksikan sedikit drama itu tadi Semoga adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Dan bisa melakukannya dalam kehidupan saat-hari Nah yuk kita berdoa Semuanya tutup matanya Lipat tangannya Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih buat firmanmu pada hari ini Sungguh engkau sangat baik Tuhan Tuhan Kami mau Tuhan Kalau kami datang ke gereja Kami mau sungguh-sungguh Memuji engkau Berdoa kepada engkau Berkomunikasi dengan engkau Tuhan Biar melalui apa saja yang kami lakukan Melalui hidup kami Melalui aktivitas kami Dalam belajar Dalam bermain Semua Hanya untuk memuliakan namamu Tuhan Tuhan tolong adik-adik Tuhan Terima kasih Selamat datang di uji coba Hari ini kakau mau bikin eksperimen Disini ada pemutih Disini juga ada wadah yang berisi air putih Dan disini juga ada betadine sama pengocoknya Nah kita mulai adik-adik Pertama-pertama kita masukin betadine ke dalam wadah yang berisi air putih Nah adik-adik bisa melihat nanti untuk perubahan warnanya ya Dan kita kocok Kalau kurang kita tambahin sedikit lagi ya di tadi Nah ini sama dengan gelas ini Dia berubah warnanya dari yang putih menjadi agak merah gitu Dan itu sama kayak dosa kita adik-adik Kita baru buat salah Seperti kita saat beribadah Kita gak serius Kita main-main Nah sekarang Kita ambil pemutihnya Dan adik-adik nanti bisa menyaksikan perubahan Warna yang ada di wadah ini ya Kita masukin Kita kocok Adik-adik bisa melihat perubahan di wadah ini Nah sama halnya ketika kita melakukan dosa Seperti yang ada di firman Tuhan menyucikan baik Allah Sama dengan ini Jadi setiap kita melakukan dosa Melakukan kesalahan Tuhan terus melampuni kita Dia menghapus segala dosa-dosa kita Semoga di rumah adik-adik eksperimennya berhasil Selamat mencoba adik-adik Tuhan Yesus memberkati